konosuba season 3 oke 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 jadi gua disini enggak mau intro terlalu panjang-panjang karena yang penting-penting itu ada inti dari sebuah video intro gua semoga teman-teman hafal jadi disini banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang seputar bagaimana konosuba season 3 itu bener-bener akan dirilis kehadapan kita secara nyata karena apa yang telah kita terjadi selama ini cuma menatap sebuah kesimbolan kecantikan dari lelatina dan juga aqua meskipun mereka punya reda yang lebih besar daripada megumin yang tidak punya lantas apa yang menjadi nilai jual dari anime ini apakah kesialan kazuma yang sangat seperti elu banget yaitu sama-sama mesum dan juga mencari yang kimochi kimochi doang ya kita enggak tahu yang ingin gua bahas adalah apakah anime ini itu akan dibuat season tiganya kalau kita kembali menilik ke sekuel atau misalnya adaptasi sebelumnya itu adalah mengadaptasi dari novel yang diubah satu ceritanya ya diambil dari kalau nggak salah volume 5 ya yang nanti yang jadi movie dengan judul konosubarasi sekai blablabla kurenai densetsu legenda kurenai kurenai apa ya gua lupa mata merah ya aku lupa sih ya pentingan tapi itu dah ya lantas yang terjadi disini adalah untuk movie-nya itu berbeda dengan season 1-2 apanya yang beda studio season 1-2 itu di handle oleh studio dan dan juga untuk movie-nya malah di handle oleh jeje staff artinya apa keduanya itu beda kok keduanya sih keduanya gua maksud adalah TV series dan movie itu beda studio tapi kalau menurut kabar yang blader animatornya masih sama-sama aja jadinya ya berpengalaman yaps dan akhirnya adalah konosuba movie mendapatkan rating yang luar biasa ya wajar karena emang bagus banget tapi kalau gua boleh berpendapat lebih bagus buatan jeje staff dari banyak sekali aspek apalagi desain karakter oke terlalu bertele-tele yang jadi pertanyaan kita semua adalah mungkinkah konosuba season 3 ini akan dilanjutkan jawaban dari gua sangatlah mungkin dan mungkin saja sebulan dua bulan lagi kita akan mendengar berita bahagia bahwa anime ini sudah dilanjutkan kenapa gua sampai berpikir segreged ini yang pertama ingin gua kasih tahu ke temen-temen ini bukanlah judul yang punya rating rendah ya pertama sama rapinya tinggi yang kedua penikmatnya tuh sangat banyak gitu yang ketiga adalah dis karakternya itu memorable yang keempat itu adalah ini sekai gitu lantas dari alasan-alasan yang gua sampaikan apalagi yang membuat anime ini tidak lanjutkan ke season 3 nya ya jawaban cuma satu yaitu apakah novelnya sudah punya cukup bahan untuk menjadi season 3 karena gue nggak baca sampai habis sampai terbaru sih maksud gua adik gua nggak tahu secara pribadi jadi kalau misalnya ada 3 atau 4 volt gitu ya bisa jadi season baru itu bisa banget ya atau ada 5 volt ya nggak apa-apa tapi kalau 5 volt terlalu banyak yang di skip jadi mungkin 3 atau 4 volt itu cukup ya untuk menjadi satu season anime dan apakah sudah sampai situ gua belum ngecek gitu jadi yang udah ngecek silahkan tapi kalau kita ingin menunggu pertanyaan berikutnya lah kapan kah akan rilis jadi kita harus menunggu berapa lama lagi bahan diri novel-novelnya tuh cukup untuk season ketiga kalau misalnya sudah dipastikan cukup maka sudah pasti season ketiganya akan segera dikonfirmasi karena yang paling penting itu dikonfirmasi dulu baru dibuat lu konfirmasi lalu eh terbalik lu buat dulu tapi nggak dikonfirmasi lu nggak akan tahu hype-nya di pasaran lu nggak akan tahu apa respon-respon sosial media dan para pecinta-pecintanya jadi mau nggak mau lu harus konfirmasi lalu setahu setelah konfirmasi baru animenya ditayangkan karena ini adalah sebuah judul besar tentu saja konfirmasi itu harus segera ya segera nggak boleh nunggu lama jangan seperti anime Tate no Yusai itu dua tahun dari konfirmasi sampai jadi anime itu dua tahun capek gua nunggunya tapi nggak apa-apa yang penting animenya bagus banget jadi gua santui gitu dan itu yang akan terjadi dengan Konosuba tentunya kan berapa kapan dia akan dikonfirmasi itu menjadi jawaban kalau misalnya gua berpendapat tentu saja tahun depan lah tahun eksotis untuk memberikan nuansa konfirmasi yang sangat ganteng-ganteng dari kebanyakan-kebanyakan judul jadi sepertinya adalah melanjutkan Konosuba itu adalah hal yang harus kita lanjutkan mumpung anime ini bener-bener punya kekuatan brand yang sangat tinggi dan yang paling penting adalah waifunya cantik-cantik kecuali Megumin sebenarnya nggak ada boy oke ya jadi apa yang ingin gua simpulkan di video kali ini adalah season 3 gua bertempat dapat iya 80% season 3 nya akan rilis kapan kayaknya sih 2022 kenapa kalau tahun depan buat konfirmasi nggak mungkin juga tahun depan itu buat mayahin animenya seperti itu jadi 2022 yang ketiga apakah bahan novelnya cukup kalau kita udah melihat season 2 nya itu 2 tahun lalu 3 tahun lalu bentar ya season 2 nya itu 2017 kan oke 2017 ada sisi 3 tahun artinya adalah novelnya mungkin udah cukup untuk membuat season terbaru gitu jadi jelas-jelas aja ini anime akan segera dilanjutkan kita hanya tinggal sabar menunggu dan memastikan bahwa kembalinya petualangan Kazuma dan kawan-kawan akan menjadi sebuah memori yang sangat indah di hati kita karena kita sudah sangat memorable dengan animenya jadi itu sekian dari gua AMCRY terimakasih telah menonton dan itu sekian dari gua see you aduh bentar jadi gua kejang-kejang next time